Intro Di Alor Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Soleyman Singh, menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Bantuan ini sebagai kepedulian dirinya terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Soleyman Singh, Wakil Ketua DPRD Alor dari Partai Golkar ini, menyerahkan langsung paket sembako kepada masyarakat. Ada 10 desa yang menjadi sasaran dari penyerahan paket sembako dari politisi senior Golkar Alor ini. 10 desa ini berada di Alor Barat Laut yang paket sembakonya sudah disiapkan. Menurutnya, bantuan paket sembako yang diserahkan semata-mata merupakan kepeduliannya terhadap warga terdampak COVID-19, khususnya di Alor Barat Laut. Kita membantu untuk langkah disinfektan, sebrot. Langkah ketiga kita salurkan sembako, berumpah beras dan telur ayam. Nanti ada langkah yang ketiga kita bantu untuk alat pendeteksi korvit. Sebelumnya dirinya juga bersama Partai Golkar sudah melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi dan pembagian masker. Dari Alor, Dari Manuk, Tim AI News melaporkan.